Tim Indonesia U17 menutup pemusatan latihan di Jerman dengan kekalahan melawan FC Köln U17. Indonesia takluk 2-3. Rangkaian pemusatan latihan skuad Indonesia U17 di Jerman ditutup dengan uji coba kontra FC Köln U17. Indonesia tertinggal 2 gol terlebih dahulu sebelum Arhan KK menipiskan ketinggalan di menit ke-30. Babak kedua Köln menambah gol di menit ke-58 kemudian dibalas dengan gol penalti Chow Yun Damanik pada menit ke-61. Selisih satu gol membuat Garuda mudah kian semangat untuk menyamakan kedudukan. Namun hingga laga berakhir skor 3-2 untuk kemenangan FC Köln U17 tidak berubah. Tim Indonesia U17 akan meninggalkan Jerman pada Senin besok untuk kembali ke tanah air. U17 akan digelar mulai 10 November mendatang. FIFA pun meluncurkan lambang FIFA U17 World Cup Indonesia yang terinspirasi oleh warna bendera nasional Indonesia. Laut biru kehijauan dan arusnya yang mengalir melintas Nusantara. Sementara mahkota bergambar bola mewakili hasrat global akan permainan yang digemari di seluruh dunia. Sementara itu Bacuya atau Badak Cula Cahaya menjadi maskot turamen Piala Dunia U17 Indonesia 2023. Badak Bercula ini mengacu pada nama hewan asli Indonesia. Bacuya diharapkan berperan penting dalam mengajak masyarakat untuk datang ke stadion menyaksikan para pesepak bola muda berkompetisi. Dalam menyambut gelaran Piala Dunia U17 2023, aparel lokal bermerek juara dipercaya menjadi penyedia suvenir Piala Dunia U17 2023. Sebuah suvenir yang dijual berasal dari 95% bahan baku yang dibuat di Indonesia dan melibatkan UMKM. Sebanyak 53 jenis merchandise siap dijual ke masyarakat luas awal November lini. Suvenir yang terdiri dari t-shirt, jersey, jaket, topi, sendal, dan lainnya dibanderol mulai dari Rp75.000 sampai Rp899.000 yang bisa didapatkan di outlet khusus Rimpah Stadion yang menjadi venue Piala Dunia U17 2023. Terima kasih telah menonton!